Buya Yahya menjawab Bisa sampai 5 juta Buya tapi modal awalnya untuk belanja itu bisa 5 juta tapi setelah didagangkan dijual begitu hasilnya tidak sampai 5 juta kurang dari 2 juta itu berangsur bulan-bulan ini Buya di pasar dan setelah banyak orang bilang bahwa di pasar itu tempatnya orang-orang yang apa pakai uang untuk penarik jadi mencari riski dengan jalan yang tidak lurus di pasar begitu jadi ada uang penarik seperti itu awalnya ibu saya tidak percaya tapi lama-kelamaan jadi modalnya habis Buya jadi kalau misalkan iya betul seperti itu penangkalnya seperti apa dan itu bagaimana pandangannya seperti itu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada orang jualan ternyata modalnya 5 juta setelah jual dihitung kok jadi 2,5 juta biasanya yang tertuduh barang yang gak kelihatan ini ada yang berkata disana tuyul ada ada yang macem-macem ada baik kalau urusannya tuyul masih sederhana baca wirit ma beres dikir be beres yang bermasalah adalah memang benar-benar bangkrut salah perhitungan siapa yang bertanggung jawab jadi agar aman coba nanti dicatat setiap penjualan dicatat tuyulnya gak bisa nyuri nanti itu jadi jangan hasil ditaruh jadi dicatat dicatat disimpan yang benar insyaallah lah ada pun masalah-masalah seperti itu cukup lah anda membaca zikir-zikir kalau sempat anda membaca rati bil haddad atau wiridul fatih yang ringan itu anda baca dengan serius anda niatkan untuk itu di tempat tersebut gak ada kalau istilah tuyul-tuyul begitu gak ada paling tidak anda baca ayat kursi ada salah satu sahabat nabi itu kehilangan terus barangnya ada kisah oleh mencuri akhirnya dijaga barang tersebut dijaga akhirnya betul dari bangsa jin telah mencurinya dan kata suatu hal bab karomah atau apa tiba-tiba bisa dibagang itu bangsa jin kemudian bangsa jin itu berkata iya memang aku yang mengambilnya iya memang aku yang mengambilnya tolong lepas aku kata jin itu kata yang para sahabat itu tidak akan aku lepas baik tolong lepas aku akan aku kasih resep bacaan agar yang sepertiku tidak akan mencuri barangmu akhirnya ditanya iya apa itu bacakan ayat kursi maka tidak akan ada yang bisa mengambilmu dari bangsa ku kemudian sahabat nabi ini datang ke rasulullah ya rasulullah ada kejadian semalam seperti ini ada di bahasa sin suka mengambil barangku ternyata aku tangkap kemudian setelah itu dia mengajariku agar tidak agar bangsa jin tidak bisa mencuri maka aku baca ayat kursi apa jawab nabi dia akan selamanya bohong kecuali tadi itu bener jadi itu jadi baca ayat kursi insya Allah aman ya baca ayat kursi aman tidak usah aman kalaupun ada pasti salah perhitungan atau ada yang jahil mengambil duitnya tapi jangan nuduh orang juga jadi biasanya salah perhitungan dan tidak usah khawatir masalah-masalah terbikir kalau masalah usah santet kecil kita punya dikir kok masak kalah sama santet ya banyak pernah dicanding dukun-dukun santet mana dukun santet dukun santet tidak mau masuk masjid tidak ada masjid makanya kita ada amrah takut dengan dunia santet tidak usah takut kalau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikir-dikir yang anda baca minimal kalau anda tidur jangan sampai anda lupa baca ayat kursi diusupkan di wajah diusupkan di tangan diusupkan di wajah dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis suhih riwatkan membukhari dalam fada'il qur'an kalau pun anda punya anak anda bacakan kalau anda punya barang bacakan barang itu tidak ada jin yang berani mengkurinya nuyul wilikumbel gendru temit tidak ada itu semuanya aman jadi baca semuanya selesai ya baik insyaallah aman jadi suruh ibunya ngitung yang benar dan insyaallah setelah itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih terima kasih terima kasih